Ya teman-teman, kali ini saya akan mencoba memeriksa ya mobil Baleno yang saya miliki karena sebelumnya kondisinya sempat naik untuk indikator panas mesinnya ya, sempat panas untuk perjalanan jauh dengan menggunakan AC. Nah untuk pertama saya sudah sih menggantinya, memeriksakannya ke tukang radiator motor, akan tetapi setelah dicek masih bersih, masih bagus kondisinya, kemudian saya bawa ke tukang AC juga dikatakan mobilnya, untuk AC nya masih bagus, AC nya tidak ada kendala, setelah diperiksa sedikit ada di bagian dengan dinamo yang kemungkinan ketika mobil dipanaskan, apabila dihidupkan AC nya, otomatis dia akan berputar kipas kompresor, tetapi disini kondisinya kadang main-main ya, kadang hidup, kadang tak, kemudian setelah saya terubah dihidupkan baru mau hidup, terus sekarang saya akan mencoba membawanya ke tukang dinamo. dihidupkan kondisinya seperti ini, saya akan memeriksakan kondisi dari dinamo nya. Nah dinamo dari kipasnya kemungkinan yang ini sih, terkadang dia bisa nyala sendiri, terkadang dia macet, kemungkinan itu yang membuat mobil jadi overheat, sebelumnya setelah diperiksakan untuk radiatornya masih bagus, kemudian hanya kipasnya saja, setelah dibawa ke tukang AC, kipasnya ini ditatangkan main-main, nah saat ini saya akan mencoba membawa ke tukang dinamo. Oke ikuti vlog hari ini. Ini mesin mobil lagi dipanasi dan AC saya hidupkan on, akan tetapi dari kipas yang ada disini untuk peningin radiatornya mati, kemungkinan ini yang membuat mobil jadi oponit, coba saya akan bawa ke tukang dinamo. Oke teman-teman, kali ini perjalanan menuju ke bekel ya, saya akan memeriksakan kondisi dari kipas untuk radiatornya. Nah disini, dari indikator panas mesinnya, bisa teman-teman lihat, masih standar ya, akan tetapi kalau dibawa perjalanan jauh, kondisi AC on, kemungkinan dia akan sampai setengah, dan kalau memang overheat pasti dia akan terus naik. Indikatornya, dan pada saat itu kita harus segera memberhentikan mobil di pinggir jalan, dan untuk menurunkan suhu mesinnya. Nah fungsinya seperti itu, kalau berhenti kurang lebih 30 menitan, sampai 4-4 menit bisa berhenti. Nah setelah itu baru kita berani membuka dari radiator, apakah ada kebocoran atau bagaimana, nanti ketika memang benar-benar air radiatornya kosong, berarti kemungkinan ada bocor antara selang atau radiatornya sendiri. Nah tapi punya saya ini, setelah saya cek itu akhirnya masih kemungkinan dari kipasnya ini. Oke sekian, terima kasih. Nanti kita ke vlog selanjutnya. Ini adalah lokasi tempat servis dari kipas radiator, lokasinya di Kortagianya. Ini merupakan proses dari pemasangan kipas radiator, yang mana sebelumnya sudah diperbaiki oleh bengkel. Nah dia sudah memperbaikinya, tapi mohon maaf tidak saya liput. Nah disini merupakan setelah selesainya proses servis, kemudian ini merupakan proses pemasangan dari kipas. Nah kurang lebih waktu yang diperlukan, saya hitung 1,5 jam ya dari proses pembongkaran sampai pemasangan kembali. Seperti itu, dah setelah ini mari kita lihat hasilnya. Halo teman-teman, tadi sudah kita lihat mengenai proses dari pemasangan atau servis dari kipas radiator. Nah ternyata di sana pada bagian kipasnya sedikit ada bermasalah teman-teman. Dan sekarang setelah dipasang diperbaiki, hasilnya memang terbukti teman-teman. Yang sebelumnya speedometernya itu kalau sudah jalan beberapa menit itu akan setengah, ini setengah ke bawah ya. Agak turun ya, dan benar-benar tidak cepat panas. Sementara yang sebelum di servis tersebut, kondisi dari jarum di kantor panas mesin itu setengah. Nah jadi berhasil teman-teman, memang untuk servisnya kita bisa langsung bawa ke bengkel atau memang yang bisa menangani servis dari dinamo tersebut. Nah nanti untuk misalnya kalau misalnya teman-teman punya mobil, dia overheat, nah itu banyak kemungkinan. Yang pertama kemungkinan radiatornya, kedua kemungkinan dari kipas radiator ini. Nah di sini karena radiator setelah saya servis, yang pada bulan sebelumnya itu masih kondisinya bagus. Nah setelah CC ternyata kipasnya yang main-main kipas radiatornya. Nah setelah servis, hasilnya memang memuaskan. Nah sekian vlog kali ini, oh iya saya mau pakai masker karena ini merupakan anjuran dari pemerintah ya. Selalu pakai masker bila keluar rumah. Oke sekian vlog kali ini, terima kasih semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax